Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan pemohon pasangan Hendra Joni Hamdanus Demikian disampaikan dalam sidang putusan perkara perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 Oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya Di ruang sidang pelinu MK pada selasa 16 Februari 2021 Dalam pertimbangannya mahkamah mengatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 Adalah paling banyak sebesar 1% Namun dalam persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi ditemukan bahwa selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar 19,2% atau 42.848 suara Dengan demikian pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Oleh karena itu menurut mahkamah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut Sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 26 Januari 2021 Pasangan calon nomor urut 1 tersebut menduga telah terjadi kesalahan dalam penetapan hasil pemukutan suara oleh termohon di tempat pemukutan suara Kemudian terjadi ketidak konsistenan antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data pengguna surat suara Karena cacat tersebut pemohon menyatakan bahwa mahkamah dapat membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati pesisir selatan tahun 2020 Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Panji Arawan Panji Arawan, Agung Sumatra, Blanca, Barca, Barca Gupatiデ pantal Panji Arawan, Agung nel Cooperional, Blanca L ooat kemudian Panji Arawan, Agung� بنubi penuh Panji Arawan, Agung Nanganogy Panji P искup... Panji Arawan, Agung astero, Am亮 SевойKлагputus